Silap lidah dikertak PDIP Herzaki dari Demokrat langsung meminta maaf, ditulis oleh Shardy dari Soedagam. Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra kena batunya karena silap lidah, entah disengaja atau memang kecepolosan. Dia menyebut ide pendirian Partai Demokrat muncul setelah Megawati Soekarno Putri menggulingkan Gus Dur dari kursi Presiden RI. Ketika itu, SPM menjadi salah seorang kadirat Jawa Pres. Satu Jawa Pres lainnya adalah Hamzahas. Kira-kira dia ini silap atau sengaja? Apakah dia tidak tahu sejarah pelengseran Gus Dur? Kalau kami ingin ulangi lagi kisahnya, PD berdiri dimulai ketika Pak SBY waktu itu di MPR. Ketika ada pemilihan Wakil Presiden dari Ibu Megawati yang baru saja menggulingkan Bapak Gus Dur. Ketika itu ada Jawa Pres ada dua. Satu Pak Hamzahas, kedua Pak SBY, kata Herzaki. Kira-kira dia ini silap atau sengaja? Apakah dia tidak tahu sejarah pelengseran Gus Dur? Saya saja yang masih bocah saat itu tahu kalau Gus Dur lengser karena memang beritanya sangat heboh dan disiarkan di TV. Orang-orang membicarakannya di mana-mana. Maklum saja, ini pertama kalinya Presiden dilangsarkan sebelum habis periode pertama. Amin Rais juga ada di sana sebagai Ketua MPR. Bisa disebut dialah biang keroknya. Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Selatan Wanto Segito tak terima dengan pernyataan Herzaki tersebut. Wanto bahkan menuntut permintaan maaf jika Demokrat tidak segera meminta maaf dan mengganti Herzaki. Kader PDIP siap berhadapan dengan Partai Demokrat. Wanto bahkan menuding Partai Demokrat curang lantaran suara Partai Demokrat pada 2009 naik 300% karena penggunaan bansos, manipulasi DPT, penggunaan aparat hukum, dan lain-lain. Akhirnya Herzaki meminta maaf terkait pernyataannya. Dia mengaku kepleset lidah. Saya ini pengagum Gusdur dan NU. Saya juga harumat kepada Ibu Megawati sebagai mantan Presiden. Mohon maaf saya kepleset lidah saat tanya jawab setelah konferensi pers, kata Herzaki. Yang saya maksud Ibu Megawati menggantikan Gusdur. Saya mohon maaf kepada siapapun yang tidak berkenan atas kekeliruan ini, katanya lagi. Jauh amat perbedaan antara kata menggulingkan dengan menggantikan. Beda jauh loh maksudnya. Ini mah mungkin hanya alasan saja. Seharusnya kalau tahu dia bisa langsung koreksi dan meralat di tempat. Setelah jadi polemik dan diancam, baru minta maaf. Atau dia memang tidak tahu sejarah. Rasinya sulit dipercaya mengingat umurnya yang bukan anak muda lagi. Dia bukan politisi kemarin sore. Kalaupun memang tahu bisa jadi memang nyinyir. Namanya juga Partai Demokrat. Bukan demokrat namanya kalau tidak bikin statement kontroversial dan bersayang. Tapi kalau kader demokrat tidak heran lagi sih. Banyak yang asal bicara. Ada yang galugalan, ada yang suka emosian sambil main anjam. Ada yang suka baperan mirip anak kecil. Kelihatan banget kan kualitas partai ini gimana? Makanya partai ini pernah berjaya dan sekarang jeblok ke papan tengah. Dan mungkin sebentar lagi bakal turun ke papan balas jadi partai level teri. Kelihatan kalau ngomong tidak difikir dulu. Suka ngegas akibat emosian. Tuh sudah ditantang PDIP untuk debat mengenai kecurangan demokrat dalam pemilu. Berani nggak terima tantangan? Ah, mereka mungkin tidak akan berani. Paling mereka bakal menggunakan cara murahan yang sama. Memasang wajah sedih dan mengaku disalimi. Mirip mantan prihatin itu. Makanya demokrasi baiknya suruh kadernya tidak usah so-urus partai lain. Urus saja partai sendiri yang masih terombang ambing. Kepayahan meraih kembali kejayaan dulu. Ajari kadernya agar kalau ngomong dibikir dulu. Jangan suka ngegas pakai emosi tanpa rem. Bila perlu, kirimkan kepelatihan cara berbicara yang benar. Agar lain kali tidak sembarangan ngomong. Jangan kirim kepelatihan OKOC pula. Bagaimana menurut Anda? Banyak cara yang bisa dilakukan manusia dalam menjaga dirinya. Menjaga diri tidak selalu dimaknai. Seseorang harus menjadi jawara atau halipila diri. Sudah mafhum bagi kita bahwa Tuhan telah menganugerahkannya kepada setiap manusia dengan memberikan rasa malu. Dengan rasa malu, manusia dapat menghindarkan dirinya dari perbuatan tercelah. Dan dengan rasa malu pula, manusia dapat menjaga kehormatan dirinya. Tanpa rasa malu, manusia akan merendahkan dirinya menjadi manusia yang tak memiliki martabat. Seolah ketika SBI memimpin pemerintahan, bangsa telah meraih kegemilangan dengan prestasi yang spektakuler. Meninggalkan bangsa-bangsa lain jauh di belakang. Pada kenyataannya, ketika SBI memimpin, Indonesia seperti negara yang mengalami kekosongan pemerintahan. Dan terjadi stagnasi kemajuan dalam pengelolaan pemerintahan. Budaya korupsi tumbuh subur. Penjarahan terjadi di segala sektor. Tradisi yang penting, jangan lupa sor adalah biang kerok sistem yang pada akhirnya banyak mewariskan proyek mangkrak yang ditinggalkan resim SBI. Yang menghirankan, tidak nampak sama sekali beban psikologi terlihat pada diri SBI dan juga partainya yang telah meninggalkan berbagai persoalan. Ketimpangan sosial yang semakin lebar, sampai pada maraknya perkembangan paham radikal yang membahayakan eksistensi kedaulatan negara. Hal ini hubungannya erat dengan moto SBI yang memiliki prinsip zero enemy yang membuat pemerintahan saat ini menerima ketahnya. Sikap SBI yang demikian seperti fenomena anomali yang tidak sedikitpun memiliki malu dengan menasihati pemerintahan saat ini. Ironisnya, dengan segala cara SBI berusaha melakukan pembusukan yang bertujuan menggiring opini publik, seakan pemerintahan saat ini tidak jauh lebih baik dari pemerintahan yang dulu dipimpinnya. Dan hal itu berlangsung dari periode awal pemerintahan Jokowi. Sekarang, SBI dihantui obsesinya yang berambisi menjadikan putra mahkotanya agar bisa menjadi orang nomor satu seperti dirinya. Obsesi besar yang menjadi mimpi buruk menghantui sisa hidupnya, membuatnya mengalami kegelisahan berkepanjangan. Proses penggarbitan yang sudah sejak lama dilakukan tidak berdampak signifikan terhadap elektabilitas putranya. Padahal, SBI telah berupaya mempromosikan putranya dengan menyebutnya sebagai calon pemimpin yang menjanjikan. Namun seperti peribahasa, untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak. SBI harus menerima pukulan berat atas kenyataan yang ada. Ditambah, kistru ditubuh partainya yang menjadi dua kubu yang tentu saja sangat berpengaruh pada eksistensi Partai Demokrat ke depan. Tidak kehabisan akal, SBI menggunakan acara International Conference of Islamic Studies yang digelar Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Ajah secara virtual yang bertajuk Islam and Sustainable Development pada 4 Oktober 2021. Sebagai orang yang terpilih menjadi salah satu pembicara utama dalam acara itu, SBI menjadikan acara itu sebagai kesempatan untuk melakukan manuver semiotika politik yang ditujukan kepada partai yang menolak interpelasi, di mana Demokrat menjadi bagian dalam koalisi tersebut. Di mana dalam orasinya, SBI mengatakan, skenario gelap akan terjadi manakala kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan perubahan yang diperlukan. Business as usual, ujarnya. Terserang yang menjadi sorotan penulis adalah kalimat skenario gelap yang disebut SBI. Lalu, tidak melakukan apa-apa, sementara business as usual diartikan kepada tokoh yang tidak memiliki prestasi apapun, dalam arti biasa-biasa saja. Penulis mencurigai, tiga kalimat yang terpilih dalam satu paragraf ini merupakan pesan tersembunyi yang disampaikan oleh SBI. Dan tanda-tanda itu sepertinya diarahkan kepada partai koalisi yang memiliki skenario gelap. Bisa jadi, SBI memiliki firasat bahwa putra dan partainya akan ditinggalkan oleh partai koalisi. Ada pun kalimat tidak melakukan apa-apa dan business as usual sepertinya ditujukan untuk Anies Baswedan. Apa yang sudah dikerjakan dan inovasi apa yang sudah dilakukan Anies Baswedan selama dia menjadi kepala pemerintahan provinsi DKI Jakarta. Nyaris, Anies tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dan business as usual yang diucapkan SBI menegaskan bahwa Anies bukanlah manusia yang terbilang istimewa, alias biasa-biasa saja. Ada pun kelebihan Anies adalah ia sering kelebihan bayar. Jadi sebetulnya orasi SBI mempertanyakan bagaimana partai-partai ini tidak melakukan apa-apa, seolah-olah tidak ada figur alternatif yang lain. Siapa lagi figur yang dimaksud kalau bukan ahayi putranya? Eh, kata-kata kebajut. Dalam bagian orasi yang lain, SBI mengatakan, misalnya ekonomi kita hanya mengejar pertumbuhan semata-mata atau kita mempertahankan gaya hidup seragah. Bukan kebutuhan kita kejar, tapi keseragahan. Not need but greed. Kata ketua majelis tinggi partai demokrat itu. Perhatikan retorika yang digunakan SBI yang mengatakan kita mempertahankan gaya hidup seragah. Walau elit demokrat menjelaskan bahwa kalimat ini ditujukan untuk mengkritisi mazhab kapitalisme sebagai mainstream saat ini, tentu saja seperti menaburkan garam di lautan yang tidak memiliki pengaruh sedikitpun. Penulis ragu kalau apa yang dikatakan SBI seperti yang dijelaskan kader demokrat, tidakkah hal ini mempunyai hubungan dengan rencana Anies yang akan berkeliling Indonesia setelah lengser. Akhirnya penulis memiliki kesimpulan bahwa apa yang dikatakan SBI adalah ekspresi kejiwaan yang dirundung gelisah, disebabkan belum adanya apresiasi partai diberikan kepada putranya. Akhirnya SBI hanya bisa tertunduk lesu membayangkan masa depan putranya.